Assalamualaikum Pak Iksanudin Norsi, apa kabar pagi ini? Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Insya Allah kita dalam berkah dan rahmat Itu dia, itu dia yang kita pengen kan Nampaknya negeri kita ini tak urung-urung ya Urusan bencana ini Masya Allah bang ini di Padang, di Konawe Tapi saya lagi cari-cari koran pagi ini Pak Presiden kemana nih urusan komentar Padang ini Udah hampir 50 orang yang wafat di Padang Konawe ribuan rumah terendam ya Tak macam mana ini marapi ini berulah di kota Padang Nah bang, tapi saya ingin ingatkan juga para jamaah haji Ini 33 hari menjelang haji Selalu dari tahun ke tahun terjadi masalah bagi haji-haji tanda kutip ya Tah ini Departemen Agama BPKH versus dengan komunitas visa haji Yang nampaknya Saudi pun mengeluarkan tanda resmi Atau halal dalam tanda kutip Menjadi perbincangan kita juga bang Di tengah-tengah orang yang ingin naik haji Nanti tidak sampai di Mekah, sampainya di Malaysia gitu ya Juga bergulir kabar berbagai keluarga 200 triliun katanya perputaran judi online Perceraian di mana-mana Akibat yang satu ini Di Bojonegoro saja tuh udah ratusan Hampir 200 keluarga pecah cing gara-gara judi online ini Ini baru satu daerah, belum yang lain lagi Apa yang akan terjadi ini Kisah dibalik ke judi online dan riba ini Kurang berkah nampaknya negeri kita ini Belum lagi pajak yang terus diudak-udak Apalagi bentar lagi antara NPWP sama NIK Ini akan bersatu padu ini Nah, apa yang akan terjadi Dan akankah ini membawa Sebuah fenomena lain dalam kehidupan kita sehari-hari Nah, mungkin itu bang Terakhir, kita akan lihat juga Kenapa Putin kok mengambil ahli ekonomi Sebagai menteri pertahanannya Apakah ini perang akan dipiara berpanjang-panjang Atau macam mana Menampingi dengan pergulakan di timur tengah Gaza sebagai pusatnya Tafatau, Bang Iksandu Dinosi Oh, Afwan nih Mengganggu lebih pagi hari ini Nah, silahkan Bismillahirrahmanirrahim Subhanakamwahu Mababiham Asyadu la ilahiland Astaghfirullah La halawala quata illa billah Kita mulai dengan memohon ampun Memohon Agar kita tetap dalam perlindungan dan perkara Subhanakala ilmalana ilmalam Dari Putin dulu cerita Baru kita nanti masuk ke dalam negeri Karena berkaitan dengan situasi Rafah yang juga Yang juga Betul-betul menunjukkan perilaku Tidak manusiawi Dari situasi itu Kalau Putin mengganti Menteri pertahanannya Menjadi dari seorang Yang begitu punya latar belakang militer Sekarang menjadi seorang ekonom Karena Putin Tentu Dalam cerita seorang ekonom Itu dibayangkan Pilihan-pilihan yang dilakukan Adalah pilihan-pilihan yang bersifat Rasional Jadi Penggunaan-penggunaan berbagai macam alat Harus menunjukkan hasil yang Yang optimal Dengan Hitung-hitungan Dia juga harus memberikan Keuntungan yang memberikan manfaat Jadi Tapi sebenarnya Dibalik itu semua Itu karena Putin sendiri Melihat Ternyata Di Amerika Yang jadi berita terakhir Bantuan 61 miliar yang terakhir dikucurkan pun Juga punya masalah Artinya Dukungan Dukungan Amerika terhadap Ukraina 61 miliar Itu ternyata juga Dihitung sedemikian rupa Karena itu Hitungan-hitungan Atas Atas persenjataan Dan bantuan Teknikalisis Dan segala macam Dan itu kan Bukan bantuan gratis Itu berhubungan dengan Perhitungan keuangan Jadi kalau kita Ambil posisi Menteri Pertahanan Dengan latar belakang Ekonomi Maka jelas Hitung-hitungannya adalah Hitung-hitungan Sampai seberapa besar Daya tahan produksi perang Jadi gitu istilahnya Daya tahan produksi perang itu Akan berjalan Nah Memang banyak kalangan Dari media Barat memperhitungkan Bahwa daya tahan Putin Akan menurun Dengan Daya tahan Rusia Akan menurun Dengan situasi perang Yang Di belakang ini adalah Kekuatan NATO Yang sebenarnya Sedang Sedang menunjukkan kepada dunia Bahwa Gagas New World Order Gagas One World Governance Akan terus dijalankan Kan mesin Untuk menunjukkan One World Governance Mesin untuk menunjukkan New World Order Salah satunya adalah NATO Dan itu kan dimunculkan Seperti yang pernah Kita bahas disini Itu soal APBN Tentang belanja pertahanan Jadi Logika Putin Adalah logika Bukan cuma sekedar Pada hitung-hitungan Tapi logika Logika Di mana kebijakan Diambil Betul-betul dengan Perhitungan rasional Dengan menghitung Wilayah mana Yang akan bisa Diambil Dilihat Untuk Terus mereka memberikan Manfaat atas Atas perang itu Itu yang pernah kita bilang Perang untuk damai Damai untuk perang Perang untuk ekonomi Ekonomi untuk perang Pernah ingat ya? Ya pernah Kita pernah Ya logikanya begitu Jadi Memang karena Mereka menerapkan perang Untuk ekonomi Jadi logikanya Itu yang pernah kita Sampaikan Lalu kita pindah Sekarang bagaimana Antara Cina Sama Amerika Tetap bersi tegang Tapi bersi tegangnya Bersi tegang Dalam ekonomi Saya kemarin Memviralkan Cina Memerapkan Kebijakan tarif Bukan hanya Pada elektrik Vehicle Tapi juga pada Ya namanya Peralatan kesehatan Juga terhadap Barang-barang lain Dan itu menunjukkan Bahwa Amerika Betul-betul sedang Melindungi dirinya Dengan kebijakan tarif Jadi Tarif barrier Jadi Ini modal Sebenarnya modal Ketika Berlaku dulu Dengan Agreement Tretan Tarif Yang Menimbulkan Jalan Buntu Puturan Uruguay Pada tahun 1996 1997 Itu Tapi Sekali lagi Amerika Ini Menerapkan Multiple Suitable Standard Dalam Konstruksi Dan Itu berarti Penciptaan Perang Yang terjadi Atau Ciptakan Perang Yang Muncul Di beberapa Kawasan Kali ini Sesungguhnya Juga Telah Melahirkan Persoalan Perekonomian Tersendiri Nah Tapi Amerika Menyerang Dengan Inflasi Jadi Orang Kalau melihat Inflasi Sebagai Sebuah Peristiwa Biasa Sebenarnya Buat Saya Justru Amerika Sedang Menahan Dirinya Dari Dukungan Terhadap Perang Di Ukraina Dukungan Perang Terhadap Israel Itu Dengan Inflasi Tinggi Dengan Begitu Terpukullah Semua Negara Sehingga Dia Tetap Mendapat Panfaat Atas Posisi Inflasi Tinggi Lewat Kebijakan Yang Namanya Penggunaan Greenback Penggunaan Dollar Jadi Saya Iseng-iseng Saya Buka Lagi Data-data Saya Soal Itu Bagaimana Amerika Pertahan Menciptakan Polisi Juga Dan Dirinya Lewat Kebijakan Inflasi Suku Bunga Dan Inflasi Sebagai Senjata Akhirnya Dia Bisa Senjata Awal Dia Bisa Senjata Akhir Dalam Arab Spring Dia Gunakan Inflasi Sama Dia Gunakan Seperti Itu Dia Ganggu Dengan Nilai Tukar Terkena Inflasi Terkenalah Namanya Mesir Mesir Meningkat Kemiskinannya Marah Jatolah Husnir Mubarak Selalu Mainnya Begitu Selalu Mainnya Begitu Kalau Itu Dan Itu Bukan Baru Itu Bermula Dari Yang Namanya Woodrow Wilson Pada 1913 Itu kan Pukulannya Pukulan Pukulan Export Import Perdagangan Terkena Dengan Isilah Pasar Uang Terkena Dengan Pasar Modal Mengegelinding Pada 1914 Jadilah Perang Dunia Pertama Dan Berlanjut Hingga Sekarang Nah Itu Belakang Itu Begitu Sesungguhnya Nah Begitu Juga Situasi Yang Sesungguhnya Sedang Mereka Lakukan Dari Perbutan Sejumlah Tempat Di Gaza Sana Ada Ada Juga Motif Ekonominya Gitu Tapi Tapi Pada Mereka 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 Melakukan Dengan Cara-cara Yang Sangat Tidak Manusiawi Sehingga Bantuan Bantuan Yang Muncul Dibuang Buang Tidak Keru-keruan Sehingga Kebutuhan Kebutuhan Untuk Rafah Itu Menjadi Tidak Terpenuhi Yang mereka Bilang Kelaparan Yang Diciptakan Jadi Bukan Cuma Sekedar Itu Sampai Sampai Media Barat Sendiri Menulisnya Dengan Menggunakan Kelaparan Yang Diciptakan Ini Membuat Sejumlah Kalangan Kritis Di Washington Marah Luar Biasa Tapi Itu Sebenarnya Kalau Mereka Melihat Disebabkan Perilaku Mereka Sendiri Disebabkan Perilaku Di mana Mereka Selalu Ingin Merasa Primus Interpares Yang Unggu Di antara Yang Yang Hebat Hal Yang Utama Yang Utama Dari Hal Kekuatan Kekuatan Besar Kita Penda Sekarang Ke Situasi Bawang Putih Nah Seorang Mendagri Bicara Bawang Putih Dengan Pendekatan Import Itu Menunjukkan Bahwa Itu Memang Bukan Kompetensinya Jadi Seorang Mendagri Bicara Tentang Bawang Putih Itu Memang Bukan Kompetensinya Nah Ini Banyak Memang Di era Selama 10 tahun Ini Banyak Pihak Banyak Menteri Yang Bicara Terkadang Dilar Kompetensinya Misalnya Luhut Binsar Panjaitan Yang Sampai Merangkap Ex Oficio Jabatannya Sampai Dengan 27 Jabatan Serenceng Si Mulyani Yang Juga Serenceng Jabatan Ex Oficio Tadi Belum Tentu Statusnya Sesuai Dengan Kompetensinya Belum Tentu Walaupun Statusnya Ex Oficio Sama Seperti Bahlil Ngacak-ngacak Soal Ijin Tambang Belum Tentu Ini Cuma Soal Ijin Soal Lebih Merupakan Administratif Daripada Soal Kompetensi Pada Bidang Itu Walaupun Dia latar belakangnya Anak Hidmi Sekarang Memang Anak Hidmi Anak Nadin Sesungguhnya Sedang Menunjukkan Terjadi Perkawinan Antara Kekuasaan Dengan Pengusaha Kan Keliatannya Begitu Semuanya Begitu Jadi Dipertontonkan Bahwa Yang namanya Tahta Itu adalah Harta Harta Adalah Tahta Digelar Habis Dampaknya Menjadi Ketika Mendagri Bicara Tentang Kelangkaan Bawang putih Disebabkan Import yang Tidak Direalisasi Kompetensi Itu ada Kompetensi Yang Tidak Propoksional Artinya Begini Kalau kita Tahu Bahwa Hampir Bukan hampir Setiap tahun Kita import Bawang putih Kenapa Tidak pernah Terbayang Kita membuka Food estate Bawang putih Karena itu Menguntungkan Bukan Menteri Pertahanan Lagi Lanjut Nah itu Balik-balik Lagi Kompetensi Kompetensinya Kalau baliknya Ke situ Betul juga Misalnya Kalau Dia bilang Ini Kawasan Pangan Dalam Konstruksi Ketahanan Pangan Misalnya Konsep Ketahanan Pangannya Sendiri Pada Sub-sub-sub-sektor Pangan Itu Tidak pernah Dibahas secara Detail Misalnya Pada Badan Ketahanan Pangan Ada Badan Ketahanan Pangan Mestinya Bicara Soal Kalau Bicara Tentang Kelangkaan Bawang putih Yang Bicara Dalam Pendekatan Dalam Pendekatan Output Itu Badan Ketahanan Pangan Karena Ceritanya Soal Affability Affability Accessibility Dan Accessibility 4A Maka Yang Mucu Adalah Badan Ketahan Pangan Konsepnya Bicaranya Seperti Itu Kalau Kita Mau Bicara Begitu Tapi Kalau Kita Bicara Pendekatan Secara Sistimik Struktural Maka Pendekatan Memang Harus Pendekatan Pada Produksi Itu Berarti Pendekatan Pendekatan Orang BPN Kenapa BPN Karena Soal Tata Ruang Tata Ruang Tata Ruang Pertanian Mana Kawasan Disiapkan Untuk Pertanian Itu Berarti Kaitannya Dengan Menteri Pertanian Itu Kan Lalu Berkaitan Dengan Badan Ristek Badan Riset Badan Riset Indonesia Badan Riset Brand Kenapa Karena Harus Riset Tanah Apa Kondisinya Jadi Pendekatannya Lagi-lagi Bangsa Ini Pemimpin Pemimpin Bangsa Ini Memang Punya Masalah Dalam Menstrukturkan Masalah Akibatnya Masalah Akar Masalah Tidak Pernah Selesai Kalau Melihat Kayak Gitu Nah Demikian Juga Dengan Haji Nah Ini Muhammad Bin Salman Itu Perdana Menteri Kerajaan Saudi Arabia Itu Menerapkan Model Haji Sekarang Model Umrah Sekarang Statusnya Dalam Konstruksi Business To Business Tidak Lagi Tidak Lagi Dalam Model G G2G Government To Government Nah Indonesia Bertahan Pada Model Peranan G2G Apa Dampaknya Dampaknya Bagi Masyarakat Yang punya Kreativitas Tinggi Punya Nyali Punya Duit Dia akan Mendapatkan Visa Dengan Caranya Sendiri Nah Keluar Pernyataan Dia Yang bisa Berangkat Hanyi Dengan Visa Haji Uang Dia dapat Visa Haji Kok Memang Tapi Tidak Melalui Negara Tidak Melalui G Tidak Melalui Proses G Karena Visa Itu bisa Dicari Dicapai Didapat Dengan Model Business To Business Dari Fasilitas Business To Business Sepanjang Anda Bisa Memburu Visa Yang dijual Oleh Kalangan Pebisnis Di Saudi Arabia Ya Anda Akan Mendapatkan Visa Haji Ya Harganya Bisa 4.000 Harganya Bisa 5.000 US Dollar Anda Anda bisa Beli Bisa 4.000 Bisa 5.000 US Dollar Dengan Cara Tersendiri Karena Nanti Keberangkatan Di Misalnya Di Cengkareng Atau Katakan Misalnya Di Juanda Atau Misalnya Di Sultan Asanuddin Atau Misalnya Katakan Di Kuala Namu Gak Boleh Karena Dihampat Oleh Imigrasi Karena Status Bisanya Sekarang Bisanya Dalam Status Digital Digital Tidak Ditempel Di Paspor Tidak Ditempel Di Paspor Problemnya Adalah Orang-orang Indonesia Kalau mau Pake Berangkat Haji Pake Dianter Jadi Ketawa Berangkat Haji Padahal Dia Bisa Dia Tetap Bisa Lelos Tanpa Harus Begitu Nah Bagi Orang-orang Tentu Yang Punya Punya Tadi Punya Watak Kayak Gitu Punya Watak Punya Watak Survive Gitu Kalau Pake Tontonan Discovery Kalau Pake Tontonan Apa Yang Kayak Gitu Di Luar Sana Itu Surviving Grade Namanya Orang Yang Punya Tingkat Ketahanan Punya Ketahanan Tertentu Itu Dia Nggak Merasa Perlu Dianter Sudah Kamu Aku Sambah Sini Aja Karena Bisa Dia Tempel Bisa Hajinya Dia Lelosnya Lelos ke Malaysia Lelosnya Lelos ke Singapura Atau Lelosnya Lelos Supaya Kelihatan Mau Liburan Lelosnya Lelos ke Bangkok Gitu Nah Kebetulan Saya Tahu Juga Imigrasi Di Bandara Itu Terkadang Menjadikan Itu Sebagai Objek Bisnis Jadi Dari Dari Kalau Saya Dengar Dari Berbagai Penyelenggara Umro Haji Itu Mereka Bilang Kalau Ketauan Punya Fisa Haji Terus Tidak Tidak Ada Larangan Mau Kemana Tapi Mesti Pakai Fisa Haji Karena Ketentuan Pemerintah Begitu Padahal Berlaku Internasional Lalu Yaudah Anda Mau naik Haji Loh Urus Bagaimana Negara Melarang Karena Harus Dengan Persetujuan Wah Gimana Ceritanya Visanya Sudah Didapet Mereka Ya Akhirnya Ya Disitu Terjadi Transaksi Dan Kejujuran Dibadakan Artinya Artinya Begini Kalau Saya mau Bilang Indonesia Ini Tetap Melihat Haji Dalam Perspektif Apa Perspektif Public Services Atau Perspektif Komersial Sementara Kalau Melihat Kerajaan Saudi Arabia Dia Sudah Menggeser Dalam Perspektif Komersial Dengan Posisi Bisnis Sudah Dalam Perspektif Komersial Nah Karena Haji Berangkat Haji Jika Mampu Maka Sesungguhnya Dia Tidak Melulu Komersial Dia Tidak Melulu Sepenuhnya Yang Namanya Public Services Dia Kuasi Public Services Kan Tergantung Pada Kekuatan Fisik Tergantung Pada Kekuatan Modal Tergantung Pada Kekuatan Semangat Jadi Artinya Kalau Kita Mau Melihat Bahasa Seperti ini Semestinya Karena Mbak Kam Menerima Sudah Menerbitkan Pisa Dan Orang Indonesia Bisa Berangkat Dengan Caranya Sendiri Sudah Nanti Mungkin Tahun Mungkin Parah BPKH Karena Kalau Orang Sudah Tahu Caranya Kayak Gini Dia Akan Tarik Duitnya Iya Ngapain Saya Mesti Nunggu Kan Kalau Untuk ONH Suasta Nunggunya 7 Tahun Kalau Untuk ONH Biasa Nunggunya Di atas 15 tahun 15 sampai Dengan 25 tahun Pada saat yang sama Harga terus naik Sehingga Satu Calon jamaah Yang satu Dengan calon jamaah Yang lain Akan merasakan Ketidakadilan Karena mereka harus Bayar dengan harga Yang terus naik Subsidinya Nah ini Pernah saya hitung Secara mendalam Pada saat yang sama BPKH-nya Dipaksa Untuk Melepas Bankmu Amal Ke BTN BTN-nya Bermasalah Masya Amal Jadi Ini Belibet-belibet Banget Masalah Di Indonesia Kuncinya Adalah Jadi Kalau kita Mau Melihat Situsi Sekarang Hadis Yang menyatakan Jika sesuatu Diserahkan Bukan pada ahlinya Tunggulah Kehancurannya Nah sekarang Sekarang kita sudah Mulai menyaksikan itu Ada istilahnya Hancur Betul Negara ini Hancur moral Betul Hancur etika Hancur hukum Lalu Saya Saya baru saja Misalnya soal banjir Soal banjir di Sumatera Barat Sumatera Barat Yang katanya Sudah korban Lima puluhan orang Itu di belahan Negara lain juga Terjadi Di Brazil Ratusan orang Tiga ratusan orang Di beberapa negara Juga sudah ratusan orang Banjir itu Artinya Artinya Alam sedang mencari Keseimbangannya sendiri Dengan model begitu Karena Disebabkan oleh Kerusakan yang mereka buat Jadi Kalau Kalau kita Melihat Kita melihat Bahwa alam Kalau Misalnya Omah mencari Keseimbangan sendiri Enggak lah Omah memang Menjaga Keseimbangan Dari ciptaannya Untuk menjaga Keseimbangan itu Pasti akan terjadi Dekonstruksi Akan terjadi Dekonstruksi Untuk rekonstruksi Kalau pakai bahasa Ada dekonstruksi Untuk rekonstruksi Dan terjadi Keseimbangan baru Misalnya Dalam ilmu ekonomi Itu dikenal Bagaimana mencari Sama seperti Rupiah akan mencapai Keseimbangan baru Misalnya Dengan nilai 15.500 Itu bukti Keberhasilan Teman-teman Di bidang Perekonomian Baik monitor Maupun fiskal Karena keseimbangan baru Nilai tiga rupiah Dengan US dollar Adalah 15.500 Misalnya Begitu Itulah yang disebutkan Harga stabil Pada tingkat yang wajar Kenapa? Karena keseimbangan barunya Sebutlah 15.500 Gitu Misalnya Ya Misalnya Begitu Memang luar biasa Ini negara Paling tidak Paling tidak Kalau kita bicara Tentang banjir ini Keseimbangan baru itu Akan muncul Setelah yang namanya Keseimbangan Yang baru itu Terjadi lewat Yang namanya Alamnya tertata Kembali Gitu Ya Agak Agak ribet ini Karena Apa Pendekatannya Ke 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 ekonomian Jadi kan Kadang-kadang Menafikan Keadaan alam Di berbagai tempat Ya termasuk Dalam hal Tadi Yang Bang Iksandil bilang Food estate Dan lain-lain Ya ada Statement begini Bang Negara ini Tidak kekurangan Orang pintar Tapi kekurangan Orang jujur Saya ingat Bagaimana negara Singapura Jujur ini Apakah sebuah Kalimat yang Benar Bisa Dipegang Karena ini Ini kan Masalah Honesty Luar biasa Ini Masalah kejujuran Sekarang ini Menjadi barang langka Gimana Kejujuran Kejujuran itu Kalau Saya Kita Ngambil Siratunabawi Aja ya Kita Ngambil Siratunabawi Kalau Kita Ambil Kejujuran Itu Sebagai Sebuah Modal Maka Dia tercipta Karena Pendidikan 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 Itu datang Karena Dua Karena Inner Motif Dan Karena Outer Motif Karena Motif Dari Dalam Dan Karena Motif Dari Luar Pada Cerita Karena Tadi Basisnya Adalah Siratunabawi Pada Cerita Rasulullah Sallam Mahu Alayhi Wasallam Kejujuran Itu Datang Dari Dalam Karena Pencucian Kolbu Yang Dilakukan Oleh Jibril Usia Di bawah 5 Tahun Dan Datang Dari Luar Karena Dilihat Situasi Masyarakat Yang Aku Rokor Disibat Ketidak Jujuran Karena Basisnya Adalah Harta Dan Tahta Dan Itu Terjadi Sejak Pencucian Dada Sampai Dengan Menjadi Penggembala Artinya Prosesnya Dua Disitu Proses Kejujuran Yang Karena Inner Motif Proses Kejujuran Karena Outer Motif Dua Mana Yang Lebih Hebat Kejujuran Yang Datang Dari Dalam Diri Atau Kejujuran Datang Dari Luar Yang Lebih Kokoh Modalnya Adalah Kejujuran Datang Dari Dalam Nah Kejujuran Datang Dari Dalam Itu Itu Yang Disebut Dengan Proses Pendidikan Jadi Kalau Kita Ambil Proses Pendidikan Yang Dialam Yoleh Muhammad Yang Saat Itu Belum Menjadi Nabi Belum Menjadi Rasul Itu Luar Biasa Gemblengan Untuk Menjadi Jujur Sehingga Dia Memperoleh Gelar Al-Amin Nah Gelar Al-Amin Dengan Basis Kejujuran Itu Saya Sebut Sebagai Individual Achievement Prestasi Prestasi Individual Tapi Sekaligus Juga Merupakan Social Achievement Makanya Tadi Pendekatannya Adalah Inner Motif Dan Outer Motif Artinya Kalau Kita Ngambil Pendekatannya Begitu Maka Kejujuran Sebagai Modal Dasar Rasul Umah Sehingga Memperoleh Gelar Al-Amin Orang Yang Terpercaya Dia Melalui Suatu Proses Pendidikan Yang Karena Keinginan Dalam Diri Desakan Dari Dalam Diri Dan Karena Memang Pendidikan Nah Itu Terjadi Sekarang Kita Terjemahkan Ke Indonesia Apakah Pendidikan Kita Mengejarkan Kejujuran Mari Kita Tanya Para Para Satid Para Ustad Para Para Sangtri Para mereka Menjadi guru Besar Yang Karena Sementara Ini Gelar Diburu Sedemikian Berupa Sertifikasi Menjadi Sesuatu Sertifikasi Hafiz Quran Sertifikasi Dai Diburu Padahal Sertifikasi Cuma Selebar Kertas Yang Dulu Tidak Merupakan Ukuran Karena Ukurannya Soal Tadi Individual Achievement Prestasi Individual Yang Berubah Menjadi Social Achievement Prestasi Sosial Yang Individual Achievement Menjadi Social Achievement Kemudian Menjadi Political Achievement Terus Kemudian Berubah Menjadi Kemimpinan Itu Soal Lain Tapi Saya ingin Mengatakan Ada Proses Di Dalamnya Ada Proses Prestasi Individu Ada Proses Prestasi Sosial Ada Prestasi Politik Lalu Kemudian Menjadi Political Achievement Pada Rasul Makh Itu Berjalan Seluruhnya Secara Bertahap Begitu Jadi Melahirkan Apa yang Social Achievement Itu Muncul Sebagai Kepercayaan Sosial Sosial Trust Maka Sosial Trust Ini Melahirkan Apa yang disebut Dengan Kalau dalam Ilmu Ininya Social Order Keteraturan Dari Hadis itu Maka Muncul Social Obedience Kepatuhan Jadi Apa yang Terjadi Dibali Kejujuran Itu Adalah Soal Kepercayaan Sosial Apa yang Terjadi Pada Kejujuran Itu Ketika Masuk Kedalam Lingkup Sosial Dia Menjadi Apa yang Disebut Dengan Social Order Keteraturan Nah Apa yang Terjadi Setelah Keteraturan Adalah Kepatuhan Sosial Nah Kalau Politik Di Lingkup Politik Dia Akan Menjadi Political Trust Political Order Political Obedience Dalam Ekonomi Disebut Dengan Economical Trust Economical Order Economical Obedience Nah Itu Semua Seluruhnya Basisnya Adalah Kejujuran Itu Dasyatnya Mana Kejujuran Dasyat Luar biasa Jadi Kalau ada Satu Lembaga Bilang Jujur Itu Hebat Bukan Jujur Itu Bukan Hebat Jujur Itu Bukan Jadi Ada Kita Sebut KPK Pernah Menempelkan Satu Balihu Raksasa Menyebut Jujur Itu Hebat Tapi Jujur Itu Akhirnya Habis Sedemikian Rupa Di KPK Sendiri Dengan Kemunculan Kasus Macem-macem Bagaimana Diterjadi Kriminalisasi Pada Abraham Samad Dan Pada Babang Wijoyanto Misalnya Kan Begitu Ceritanya Lalu Kemudian KPK Distribu Oleh Dua Institusi Yang Sesungguhnya Cukup Pada dirinya Sendiri Gitu Gak Usah Masuk Mengintervensi Institusi Lain Misalnya Misalnya Begitu Gitu Kalau Kita Ngambilnya Saya Enggak Sebut Institusinya Tahu Sendiri Udah paham lah Kita cerdas-cerdas Udah paham ya Gitu Nah dari sana Dari sana Kita lihat akhirnya Problem Indonesia Semua Institusi Pemerintah Menggambarkan Ketidakjujuran Nah itu disebabkan oleh Sistem nilai Liberal Liberal itu Basisi materialisme Materialisme itu Tidak jujur Contoh sederhana Itu adalah setan Gitu Jadi materialisme itu Ajaran setan itu Pasti tidak jujur Dan diterapkan di Indonesia Sejak yang namanya Undang-undang Dasar 1945 Yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 Diubah menjadi Undang-undang dasar 1945 Yang sudah diamandemen Empat kali Dianggap sebagai Undang-undang dasar 1945 Itu kan tidak jujur Itu Timbulah pinjol Dan lain-lain Itu tidak jujur Pada mana Anda sudah Mengubah undang-undang dasar 1945 Tapi tetap Anda nyalahkan Sebagai undang-undang dasar 1945 Itu tidak jujur Terbayangkankah Sebuah lembaga Tertinggi saat itu Menunjukkan sikap Tidak jujur Gimana itu Itu terjadi pada 10 Agustus 2002 Coba Jadi ketidakjujuran itu Disahkan Dan diakui Oleh seorang presiden Bernama Susio Sebagai Satu perubahan Yang tidak membawa Gejolak apa-apa Dan itu Dengar sebagai Sebuah prestasi Coba kebayangan Masya Allah Jadi Saya ingin mengatakan begini Ketidakjujuran ini Terjadi karena Secara kelembagaan Dimulai Jujur saat itu Dan berjalan Hingga sekarang Jadi sudah Satu generasi Sudah 20 tahun ini Kita hidup Dalam ketidakjujuran Saya ulang Setelah Satu generasi ini Kita hidup Dalam ketidakjujuran Masalah rame-rame Masalah rame-rame Dan itu Dianggap sebagai Prestasi sejumlah Kalangan umat Islam Karena memang Saat itu Sebagian Tokoh-tokoh Islam Berada di puncak Kekuasaan Bukan sekedar Tidak merasa bersalah Mereka merasa bangga Bahkan ketika Menyebut-menyebut Tentang sistem MPR Sebagai lembaga tertinggi Bisa-bisanya Dia bilang Itu sistem komunis Katanya Dan itu disebut Dalam sebuah lembaga Pendidikan Negara yang bergensi Yang statusnya Sebagai penasehat presiden Itu gimana Itu gimana tuh Sadar gak Bahwa dia berkontribusi Ketidakjujuran Pada Melembaganya Kalau saya bilang Melembaganya Udah gak beres Bahkan lebih tinggi dari itu Sudah Internalize-nya Jadi ada yang disebut dengan Institutionalize Itu namanya Melembaga Tapi ini sekarang sudah Terjiwainya Ketidakjujuran itu Jadi ketidakjujuran itu Sudah dijiwai Oleh banyak Lapisan masyarakat Berhari tertinggi Sampai dengan Paling bawah Ini 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 luar biasa Nah Ketika namanya Prabowo Subianto Sebagai ketua Dan pembina Sekaligus Sebagai ketua umum Partai Gerindra Menyatakan Dalam Anggaran dasarnya Sebagai Ingin Mengamalkan Dan melaksanakan Pancasila Dan undang-undang dasar 45 18 Agustus 1945 Secara murid dan konsekuen Timbul masalah Prabowo ini Tunduk pada mana nih Undang-undang dasar 1945 Atau Tunduk pada undang-undang dasar 2002 Nah Ini menarik nih Tapi Adik anggaran dasarnya Disahkan oleh Yasona Lawli Sebagai menhukam Pada 17 September 2020 Waduh Ini menarik nih situasi Situasi-situasi kayak gini Menarik nih Luar biasa gitu Ini luar biasa gitu Kalau kita pelajari Kita pelajari Adik anggaran dasar Gerindra Pasal 9 10 11 Gitu ya Saya temukan Ada 26 Kata Pancasila Ada 17 Kata undang-undang dasar 1945 18 Agustus 1945 Ini menarik Ini Prabowo akan menegakkan Apa ini Menariknya Menariknya Karena dia menempatkan Gibran Yang menariknya Dia merasa bahwa Dia memang dibantu oleh Presiden Joko Widodo Untuk menjadi presiden Kan menarik kan Unik Jadi artinya Antara input Sama proses Dengan output Ini Apa yang disebut dengan Ambigu Bersegi banyak Tak beraturan Bagian dari VUCA Jadi situasi sekarang Memang situasi VUCA Dia memunculkan Ketidakpastian Dia menampilkan Satu kondisi yang Gonjang-ganjing Gak kuduk-karuan Gitu kan Dia melahirkan Gambaran kompleksitas Tidak berstruktur rapi Kompleks Selalu biasa Dan saking tidak Berstrukturnya itu Dia melahirkan Satu bentuk Yang tidak kuduk-karuan Gitu Struktur yang Begitu kompleks Dan tidak beraturan Itulah Ambigu Kalau kita melihat Nah Sekarang kita lihat Karena kejujuran Sedemikian rupa Pentingnya Begitulah Islam Mengajarkan Nah pertanyaan besarnya Tokoh-tokoh Islam Yang ada di panggung politik itu Itu punya sikap Jujur apa enggak? Jujur pada kata hatinya Jujur pada ucapannya Jujur pada tindakannya Menarik Saya tanya ulang nih Pada tokoh-tokoh Islam Yang sekarang menjadi Ketua umum partai politik Jangan hanya Islam KTP ya Islam KTP saya enggak arus Apalagi sudah Sudah jelas-jelas Berdoa minta jabatan Gitu loh Jadi dalam sebuah caranya Dijelas-jelas Minta jabatan gitu Itu kan menarik Padahal Rasul Mah Tidak pernah bisa Memberikan jabatan Pada sahabatnya Yang memintanya Gitu Jadi lagi-lagi Lagi-lagi Ini gambaran Bahwa situasi bangsa ini Memang sudah dalam posisi Apa yang saya sebut Krisis Pendengar Rasul Dan pemirsa Rasul TV Istilah saya ini Bukan istilah Tahun 2024 Kalau menelusiri Jejak digital Yang ada tentang Tentang kajian seperti ini Ini sudah saya sampaikan Sejak saya Menjadi anggota DPR Bahwa Indonesia Akan mengalami krisis Multidimensi Yang berpluktuasi Krisis Multidimensi Yang berfluktuasi Disebabkan Indonesia Menerapkan Sistem materialisme Sekuler Ini Ini yang mesti jadi ingatkan Jadi Harus dipahami Jadi saya ngomong Saya ngomong agak ini Karena Ini peringatan Yang pernah Kami sampaikan Selama satu generasi lebih Tapi diabaikan Gitu ya Dan sekarang hasilnya Seperti ini Nah ketika mereka Menikmati jabatan Enjoy the power Tanpa berusaha Mengubah Atau memperbaiki Maka tunggulah saatnya Bahwa sesungguhnya Mereka bagian dari Pihak-pihak yang berlaku Zalim Atas bangsa ini Saya ulang ya Saya ulang Ini saya harus Menyatakan ini Ketika mereka Enjoy the power Menikmati kekuasaan Menikmati jabatan Meraih jabatan itu Dengan basis materialisme Mereka Mereka sesungguhnya Sedang mendukung Sistem yang zalim Dan tunggulah saatnya Akan terjadi sesuatu Pada dirinya dan keluarganya Karena keluarganya Telah diberikan rejeki Dari sesuatu yang Didasaran atas Sistem yang zalim Mengerikan Dibarik modal ini Berulang-ulang Saya bilang Tidak akan ada kehormatan Tidak akan ada kemuliaan Gitu ya kan Tidak ada penghargaan Yang ada seperti Saya bilang berkali-kali Sejak yang namanya Satu generasi lalu Berpangkat Tidak terhormat Menjabat Tidak bermartabat Beramanat Tapi berhianat Ujungnya tadi Tidak terhina Itu Ini Silahkan buka Jejak digital saya Silahkan Silahkan buka Jejak digital saya Saya ngomong di TV Saya ngomong di presentasi Saya di mana-mana Kayak gini Ini saya Saya wajib Menyampaikan ini Karena Karena berbagai teman Sedang sibuk Melakukan kajian Tentang Bagaimana persiwa Sebelum Oktober Dan bagaimana persiwa Setelah Oktober 2024 ini Menyangkut situasi yang Apalagi Kemudian Jokowi Dodo Terlaku terbuka juga Cawai-cawai Di soal pil kadang Kan muncul juga Berita Jadi artinya Lagi-lagi Kalau tahta adalah Perburuan Semua kalangan Tahta Maka basisnya Pasti materialisme Basisnya Pasti materialisme Kalau harta adalah Ukuran kesuksesan Tahta dan harta Serta perempuan cantik Adalah ukuran kesuksesan Pasti materialisme Maka wujudnya adalah Hedonis Anda bisa lihat Perkawinan dengan Hadiah miliaran Dengan mahar miliaran Dengan pesel Luar biasa Hedonis mobil-mobil mewah Datang ke gedung DPR Dengan mebah Datang ke gedung DPR Dengan mobil-mobil Surba mewah Begitu-gitu Dan ini pun saya bilang langsung Pada Prabowo Subianto Bagaimana mungkin Anda Yang sedang mengidap Hutang besar-besaran Pejabat-pejabatnya Bermobil kan mewah Gimana logikanya Itu kan untuk rakyat Yang rakyatnya sendiri Menderita karena pengangguran Yang sekarang ini Penganggurannya sudah Hanya dalam waktu hitungan Hitungan Satu tahun setengah Sudah terjadi PHK sebesar Satu juta Dua ratus Enam Dua Dua ribu Dua ratus Tiga puluh lima orang Mana tuh janji ya Ilang semua Bahkan terbaliknya Masya Allah Walaupun mereka Walaupun mereka bilang Ini terjadi penurunan Angka kemiskinan Iya Kalau ada penurunan angka kemiskinan Mari kita ukur sama-sama Bener gak terjadi ukuran kemiskinan Indikator paling konkretnya Saya terjang dengan Gini rasio Saya bikin kemiskinan sudah dibanding Antara 97-98 Dengan 20-24 Kenapa? Karena orang sudah masuk Melihat nilai tukar yang 16.200 Dibanding dengan 97-98 Yang nilai tukarnya 16.800 Ini akan seperti 98-98 Ini akan seperti 98-98 Pak enggak Saya bilang enggak Karena yang terjadi sekarang adalah Gitu ya Yang terjadi sekarang adalah Krisis perbankan tidak terjadi Krisis keuangan makro Iya Disebabkan nilai tukar Ambruk Gitu ya Krisis energi terjadi Krisis pangan terjadi Krisis frekuensi terjadi Gitu ya Yang saya sebut sebagai Krisis 5F Ingat ya Bangsa terbelah nih Bangsa terbelah Krisis 5F Maka Maka yang kita hadapi Adalah sebuah situasi Satu situasi Yang harus diselesaikan Bukan pada level Teknikal instrumental Bukan pada level-level Cara Oh ini caranya Pindahkan saja Lokasi ini kemarin Supaya begini Maka indikator-indikatornya Bukan indikator-indikator Soal apakah Kemiskinan menurun Atau kemudian Pengangguran menurun Atau naif Bukan itu Tapi soal Apakah memang Kemiskinan itu Dalam segala maknanya Makin kokoh Atau mungkin Makin nih Makin berkurang Mereka bilang Secara angka berkurang Seperti sirimul yang dibilang Kemiskinan menurun Angka memang menurun Tapi nanti dulu Kita periksa dulu Angka yang sesungguhnya Nah disitu kita periksa tentang Tingkat kedalaman Dan keparahan Kemiskinan Kita periksa dulu Dengan ini rasio Gitu Walaupun datanya tetap Data dari BPS Tapi kan Pada saat yang sama Teman-teman di Bogor Juga bikin ukuran Berdasarkan Research-nya Jadi Dalam bahasa yang lain Itulah dampak Dari materialisme Itulah dampak Dari negara sekuler Itulah dampak Dari tokoh-tokoh Islam Yang mendukung Undang-Undang Dasar 45 Menjadi Undang-Undang Dasar 2002 Nah pertanyaan besarnya Kemana Partai Islam itu Maka kita kejar lagi Sekarang Prabowo Subianto Dengan Partai Gerindra nya Kemana nih Partai Gerindra Yang ada 26 kali ketahuan Pancasila 17 kali Undang-Undang Dasar 5 Secara mudah Yang mau dilaksanakan Secara mudah Dan konsekuen Bagaimana dengan Kebijakan perekonomiannya Yang telah berantakan Gak karuan Begitu mikirnya 40 menit lebih Sudah nih Gak terasa Luar biasa Ya minta maaf Terakhir Bang Sebagai pengingat Penutup Bincang kita pagi ini Silahkan Bang Saya nolusi Satu keluarga Akan berantakan Kalau Suami istri Tidak punya kejujuran Satu sama lain Begitu juga Yang namanya Pemerintahan Satu pemerintahan Akan berantakan Kalau tidak Punya kejujuran Satu sama lain Antara eksekutif Legislatif Dan judikatif Dan Anda bisa lihat Ketika hukum Tanpa etika Seperti kita pernah Sampaikan di Rasel Itu menggambarkan Hukum tanpa kejujuran Artinya Sesungguhnya Baik pembuat undang-undang Maupun penegak undang-undang Gitu ya Judikatif Itu sudah dipenuhi Dengan ketidakjujuran Maka Saya dalam posisi Kita dalam posisi berdakwah Menyampaikan yang Hak adalah hak Dan berupaya kita tegakkan Menyampaikan yang batir adalah batir Dan kita Hindari Kita tegak Maka kata-kata terakhir saya Inel batila Kanazahuko Jangan heran Kalau akhir dari kekuasaan Kekuasaan mereka yang berkuasa Kali ini Itu akan Habis Dimakan massa Dan meninggal Posisi terhina Saya ulang Karena ini saya ngomong berkali-kali Sudah lebih dari Jari tangan kati saya Menyampaikannya Untuk mengingatkan mereka Saya Kita dalam konstruksi Watawas hobil hak Watawas hobil sober Kita dalam konstruksi saling mengingatkan Terutama teman-teman yang 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 KTP-nya Islam Yang akan kembali ke liang lahat Dengan kain kafan Bukan kembali dengan Peti mati Tapi Kembali dengan kain kafan Kalau Anda kembali dengan kain kafan Dan minta disolati Untuk dimasukin ke liang lahat Ingatlah Bahwa kejujuran adalah Bagian utama dari Kepentingan Bersama Kepentingan keluarga Dan masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh